Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Anton nah di video kali ini saya akan review dan memperkenalkan produk-produk dari Molar dan juga Bison lebih tepatnya itu memperlihatkan perbedaan dari tiga jenis kunci ring paset dari Molar dan juga Bison nah ini sebenarnya kita buat ini karena untuk memperlihatkan kepada kalian perbedaan apa sih dari ketiga jenis kunci ring paset ini jadi kita disini untuk memperlihatkan lebih jelasnya apa aja bedanya dari segi bentuk warna ataupun bahan-bahannya dan juga secara fisiknya seperti apa dikarenakan untuk ukurannya sendiri ini sama-sama ya ketiga kunci ring paset ini ukurannya sama dapat 8 biji ya dengan ukurannya pun sama ukurannya itu ukuran 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 dan juga 19 ya ini sama semua untuk ukuran dan juga bentuknya karena sama-sama kunci ring pas sama-sama ukurannya dapat 8 buah nah oke kita langsung aja untuk lebih lebih jelasnya pertama kita perlihatkan dulu untuk yang Molar ya dari Molar dia seperti ini untuk kunci ring pasnya untuk tempatnya sendiri sama ya seperti ini ya sudah ada tepatnya seperti ini sudah tidak ada dudukannya masing-masing untuk bagian dibukanya seperti ini ya sama dengan yang Bison juga sama cuma dia untuk bahan dari casingnya itu menurut saya sama ya cuma beda di warna saja ini yang Molar juga ukurannya juga kalian bisa lihat ya di situ nah disini sudah ada keterangannya ya nah ini lebih peruntukannya ya jadi untuk Molar itu sengaja kita dibuat untuk profesional untuk bengkel ataupun ya standar-standarnya yang eh lumayan tinggi ya Nah lalu kita juga dari Bison nah Bison itu ada dua ya di sini ini ada yang model seperti ini tempatnya wadanya mirip ya cuma beda ini warna kuning dan juga dia krum panadium juga nah ini perbedaannya kalau yang Molar dia krum panadium dia cuma lebih dope ya lebih kasar ya kalau yang Bison dia lebih krumnya mengkilap nah ada satu lagi dari Bison juga cuma ini versi lightnya ya nah ini versi lightnya di sini ada tulisannya light ya kalau yang ini dia nggak ada ya nah ini perbedaannya Bisonnya cukup terlihat ya pertama dari krum-krumannya kita perlihatkan yang paling besar aja dulu perbedaannya ya satu persatu eh mas kuncinya kita keluarkan kalau disi sudah keluar seperti ini ya ini akan terlihat perbedaannya oke kita sandingkan tiga seperti ini nah kalian bisa lihat sendiri ya untuk ini yang Molar nah dia dia sudah krum panadium nah ini untuk tulisannya juga dia tercetak ya bukan tulisan seperti ini misalkan disini Molar ya bukan print-printan nah disini krum panadiumnya tercetak dan juga ini untuk krum panadiumnya dia ada kodenya din3113 nah ini mungkin untuk kualitas dari krum panadiumnya sendiri lebih tinggi ya lalu untuk yang ini untuk yang Bison yang versi krum panadiumnya juga ini sama dia tercetak cuma ke dalam kalau ini cetaknya menonjol ya nah ini krum panadiumnya aja lalu disini din3113 ya jadi cuma bedanya disitu ya mungkin lebih ke bahan untuk pelapis krum panadiumnya berbeda dan juga untuk bahan dari bajanya juga berbeda dan yang ini yang versi lightnya dia hanya krum biasa ya jadi krum lapisnya cuma krum ya bedanya sih apa sih krum panadium ataupun krum biasa ya jadi sedikit penjelasan ya mungkin sedikit aja ya jangan banyak-banyak kita juga saya juga belum terlalu tahu lebih dalam untuk bahan-bahan apa aja detailnya ya nah untuk krum panadium itu sebagai pelapis pelapis itu seperti krum finishing ya finishing pelapis pelapis finishing setelah misalkan ini sudah dibuat dicetak ya nah agar si kunci ini lebih awet lebih kuat dan juga lebih tahan lama tidak tahan karat lebih tahan karat ya dan juga yang lainnya tahan gores nah itu diperlukan yang namanya finishing seperti kalau misalkan di mobil mungkin ada pengetan nah kalau di kunci-kunci ini dia menggunakannya pun yaitu krum panadium ataupun krum biasa nah model seperti ini disini tidak ada yang namanya krum panadiumnya jadi dia cuma krum biasa seperti ini seperti ini nah kalau yang ini dia sudah krum panadium jadi lebih tahan gores misalkan kita banding-banding seperti ini ya terkena pukulan ataupun benturan itu dia tidak mudah lecep ya seperti ini tidak mudah lecep sama halnya untuk yang ini yang molar ya dia sama tidak mudah lecep nah itu untuk krum panadium juga bukan sekedar finishing tapi juga untuk memperkuat kualitas dari kuncinya tersebut jadi seperti itu bedanya dan bedanya untuk kualitas profesional ataupun kualitas yang biasa mungkin dari segi bahan mungkin kalian sudah tahu ya biasanya ya biasanya kalau untuk mengetes kualitas kualitas dari kunci itu seperti apa caranya cara simpelnya itu kita dengan menjatuhkan ataupun diadu ya diadu dengan sesama kuncinya sendiri nah kita akan tes ya bunyinya seperti apa sih nyaring atau tidak biasanya makin nyaring itu makin bagus ya kata orang-orang ataupun mungkin penjelasannya juga biasanya untuk kunci itu kalau misalkan makin padat untuk kualitas bajanya dan juga lain-lainnya itu kan makin padat jadi bunyinya lebih nyaring lebih dibanding misalkan kita besinya yang besinya cuma tempaan biasa itu ataupun cuma cetakan biasa itu bunyinya itu bakal tidak terlalu nyaring seperti ini misalkan ini yang bison yang versi light nah ini bison versi light seperti ini mungkin lebih tidak terlalu nyaring nah kita lanjut ke bison yang krum panadiumnya kita lihat ya kita dengarkan ya ya ini lebih nyaring dibandingkan yang versi lightnya ya kalian bisa bedakan ya ya suaranya lebih nyaring nah kita coba juga yang untuk dari molar ini yang krum panadiumnya yang lebih bagusnya kalian bisa dengarkan ya lebih nyaring lagi untuk suaranya ya lebih nyaring lagi jadi biasanya seperti itu ya kalau misalkan orang nyari kunci ataupun alat-alat seperti ini pertama dari bahan misalkan kalian pegang sendiri seperti ini nih dari finishing ya dari apa namanya cetakan-cetakannya itu benar-benar rapih dan juga tanpa adanya mungkin cacat ataupun yang lainnya ya jadi dari seperti ini dari gigi-giginya tidak ada yang lain dan juga kita nyoba seperti ini biasanya di adu-adu kayak gini kalau nyaring itu biasanya bahannya itu udah bagus seperti ini juga ya ini krum panadium juga ya beda ya suaranya beda mungkin kalian bisa nah kalau misalkan versi light seperti ini ini cetakan biasa seperti di nah disini terusannya drop drop force ya jadi seperti di temp ditempa ataupun dicetak untuk cara membuatnya ya oke dan mungkin disitu aja ya perbedaannya jadi ketiga jenis kunci ringpas ini sama-sama bisa digunakan cuman mungkin ada standar mungkin kalian ada standar tersendiri ya misalkan untuk bengkel kan biasanya harus dengan kode tertentu misalkan di sini ada DIN 3113 misalkan yang ini ya ataupun ada juga disini yang versi menengahnya mediumnya lalu disini ada versi lightnya jadi peruntukannya untuk profesional kah ataupun untuk sekedar punya ataupun ya ya seperti itu ya jadi dari harga juga kalian bisa tentukan sendiri jadi mungkin disitu untuk video penjelasan ataupun perbedaan apa saja dari kunci ringpas set dari molar dan juga bison dan bison light ya jadi ada dua ya untuk bison itu ada dua tapi untuk molar itu yang versi profesionalnya saja kalian mungkin bisa lihat sendiri dari dari segi bahan dan juga detail bahan dan juga kualitasnya ya kalau di video kalian bisa dengarkan juga ya untuk bahan-bahannya dentingannya dan juga lain-lain ya mungkin disitu aja untuk penjelasannya dan sekali lagi kerumbu anadium itu sebagai pelapis tapi juga bisa untuk memperkuat ya memperkuat dari dari bahan kuncinya tersebut dari kekuatan dan juga ketahanan terhadap karat dan juga goresan itu mungkin bisa kalian mungkin bisa diingatkan ya jadi bukan bahan dari besinya sendiri jadi itu cuma finishing penguat untuk si kuncinya tersebut dan sekian untuk video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik like dan subscribe saya Anton terima kasih terima kasih